Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan channel kami channel Gampur Abis pada video kali ini kita akan memperbaiki LCD HP Samsung ini ya ini HP Samsung ini sudah tidak nyala lagi untuk layarnya ya nah seperti ini nih tuh jadi dia sudah tidak nyala lagi sebelumnya kita sudah pesen ya untuk LCD nya ini online oke kita akan coba buka ya teman-teman oke kita akan coba buka dulu ini untuk cover belakangnya ya untuk back cover nya kita akan semprot menggunakan hair dryer ya sampai lemnya agak terkelupas ya disini baru kita akan cungkil ini mana saja yang ada sedikit celah kelihatan ya panas teman-teman dibuka ada celah tarik kelihatan ya teman-teman oke kelihatan ya teman-teman ya ini sudah keluar lalu kita akan buka kartunya ya ini sepas ini kita keluarkan dulu sudah terbuka oke setelah itu kita akan buka nih ya disini ada skrup-skrup kecil ya ini saya ada 7 satu per satu kita keluarkan dulu oke setelah dibuka ya teman-teman untuk ke semua skrup-skrup nya nih kita amankan disini biar tidak hilang ya lalu kita akan buka untuk cover belakang ini ya ini yang berwarna birunya ini nah di bawah sini ya kita cari celah yang mudah ya biasanya dipojokkan ya teman-teman nah ini terus saja teman-teman ya tuh ke sekelilingnya pelan-pelan jangan sampai ada yang patah untuk kancingnya nanti pas pemasangan lagi oke sudah terbuka lalu kita lepas untuk soket LCD nya ya ini dibawah dibuka saja menggunakan kuku ya ceklek ya terlepas soket baterai nya nah dua ini ya tuh dua-duanya oke ini ya dan soket baterai nya juga ya oke seperti ini sudah terbuka lalu kita akan buka untuk LCD yang lama cari celahnya ya teman-teman biasanya dipojokkan biasanya ya teman-teman nah seperti ini jangan sampai merusak dudukannya ya ataupun frame batangnya jangan sampai rusak ini pelan-pelan jangan sampai rusak oke seperti ini terus aja ikuti alurnya teman-teman ya sampai ke bawah oke ini sudah terlepas dan dia dan dia untuk kabel fleksibel nya dia kesini ya jadi disini dilonggarkan dulu nih karena disini ada dudukannya nah seperti ini kita buka dulu yang bawah ini sudah ya ini seperti ini ya sampai terlepas ini ini ada tiangnya ya ada penyangganya ada kuncinya penguncinya hati-hati jangan dipaksa setelah itu kita buka kita lepaskan untuk LCD nya ini oke ini ya ini LCD nya sudah rusak dan ini untuk frame batangnya jadi seperti ini ya jadi tidak membuka baterai nya hanya soket nya saja yang dibuka oke kita akan buka untuk barang nya oke ini untuk LCD nya ya teman-teman oke seperti ini untuk LCD nya ini tipis ini untuk yang lama kita singkirkan dulu dan kita bersihkan dulu ya untuk lem-lem yang ada di sekitar di tulangnya ya teman-teman di tengahnya ini kita buka kita keluarkan ya untuk lem-lem nya ini proses ini yang lama ya karena ini lem nya kuat karena kuat oke sampai seperti ini sampai bersih oke setelah itu sebelum kita lem sebelum kita permanenkan kita cocokkan dulu ya untuk LCD nya kita tes dulu ya seperti ini oke seperti ini jangan terlalu kencang dulu ya ini ada lem nya soalnya ya ini akan seperti ini nanti setelah dipasang kita akan tes dulu untuk LCD nya ya pencernya oke dan ini untuk soket baterai nya oke kita akan coba tes dulu ya teman-teman oke seperti ini ya teman-teman nah oke dan kita akan matikan lagi dan kita akan pasang lem secara permanen teman-teman namun hati-hati ya lem nya jangan sampai kena pinggiran lensa depan dan juga di belakang sini hati-hati ya teman-teman kadang-kadang sentuhan tangan kita jangan sampai nyentuh begitu yang ada lem nya jangan sampai ke sini ke kameranya ya kita matikan lagi teman-teman ya ini untuk soketnya untuk kameranya kita bersihkan dulu ya khawatir ada bekas bon keringat atau lem ya di tangan kita di jari-jari kita dan juga di kamera depan nih kamera depan ya bersihkan oke kita akan siap-siap melakukan pengeleman kita buka untuk segel-segelnya teman-teman ya segel yang ini ya teman-teman kita buka ini ya kita buka saja ini yang ini oke oke ini biarkan ini karena ini masih ada kertasnya masih ada pastiknya yang depannya menghindari tergorek saat pemasangan oke kita kasih lem di setiap pojokannya ya teman-teman ya ini oke lalu kita masukin ya pelan-pelan ya ke sini kita masukin ya untuk fleksibelnya kabelnya dan kita arahkan hati-hati jangan sampai kesentuh untuk kameranya ya teman-teman apalagi sampai ada lemnya oke kita ikat dengan karet ya karet gelang ya kabel fleksibelnya belum dimasukin dulu semuanya ingat ya ingat di kamera ini jangan sampai tangan kita kena lem dan nempel disini kita biarkan selama 10 sampai 15 menit oke setelah dirasa cukup ya antara 10 15 ataupun 30 menit ya idealnya kita akan buka dan lepas untuk karetnya dan kita akan pasang soket-soketnya oke lalu soketnya ini kita akan arahkan di dudukannya setelah itu kita akan masukin untuk soket charger-nya soket LCD-nya kita masukin tepatkan ya sampai bunyi kelak dan baterainya lalu kita masukin frame frame tengahnya ya mingit tanpa dikasih lem yang ini ya masuk hati di dekat kameranya masuk 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 oke masuk semua ya lalu kita akan masukin untuk skrup-skrup nya dan kita kita akan kencangkan ini terpasang ya untuk baut-bautnya untuk skrup-skrup nya kita akan berikan lem tambahan ya disini teman-teman frame frame ke back cover nya ya hati teman-teman jangan sampai kenal lensa nya seperti ini plug ya oke kita coba akan nyalakan oke selamat datang nya sudah masuk saya tunggu prosesnya oke oke ini sudah loading ya untuk memulai oke oke pemasangan selesai demikian teman-teman mudah-mudahan bermanfaat jika teman-teman suka dengan videonya silahkan like dan subscribe untuk channel nya jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar dan jangan lupa untuk mengaktifkan notifikasinya loncengnya untuk mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kami oke terima kasih sudah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh